Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa atau mengapa Ustadz ini memilih podok pesantren almanan Semua gunung ini untuk menimba ilmu atau tolaku ilmi dibanding podok pesantren lainnya Mungkin bisa dikatakan memang sudah berjudul Sudah berjudul bagaimana kan? Namanya sudah berjudul Kok bisa sudah berjudul bagaimana? Sebelum saya nyantri di sini, saya di rumah itu juga mengaji Statusnya mengaji santri kalong di Madrosah Daman Huri di kampung saya Itu Madrosah, sekarang PPG ya Tapi sistem pengajarannya seperti podok pesantren Jadi ada kelas-kelas, kelas 1 sampai kelas 6 yang tertinggi Dan guru-guru saya disitu Salah satunya Bapak Yayi Mustatin Bapak Yayi Yasin Dan bapak saya sendiri Bapak Yayi Jumain Itu mereka mondok di Salaman Magelang Jadi Satu guru Yang mengajar disitu Satu guru Namanya Mbah Yayi Maslah Bin Mudakir Salaman Magelang Mbah Yayi Maslah Bin Mudakir Salaman Magelang ini Satu guru Santrinya langsung dari Mbah Yayi Dalher Dalher Gunung Pring Matu Comol Jadi Katakanlah Bapak saya Terus Mbah Yayi Maslah Bin Mudakir Terus Mbah Yayi Dalher Ini sangat Sangat keilmuan Dari Matosah dan Magelang Ternyata Setelah saya mondok di Ponpes Almanan ini Ponpes Almanan ini Pengasuh Putra itu kan Abah Yayi Rohani Amin Hidayat Yayi Rohani Amin Hidayat itu Duru Mondok di daerah Karangjati Dengan Mbah Yayi Abdullah Fatih Mbah Yayi Abdullah Fatih Pernah mondok di Mbah Yayi Mak Sumlaseng Mbah Yayi Mbah Yayi Mbah Sumlaseng ini Pernah mondok juga Di Mbah Yayi Dalher Watu Congol Gunung Pring Watu Congol ini Jadi ketemu kan Dua jalur sanat ilmu Di dua matrosah berbeda Bertemu di Mbah Yayi Dalher Gunung Pring Watu Congol Kalau disilsilahkan Eh Disilsilah keluarga dari Ponpes ini Lebih dekat ketemunya Mbah Yayi Dalher Mbah Yayi Abah Yayi Rohani Itu Istrinya kan Ibu Nyai Aisyah Torong Itu bapaknya Mbah Yayi Ibn Hacar Mbah Ibn Hacar ini Muridnya langsung Mbah Yayi Dalher Mbah Yayi Dalher Mbah Yayi Bapaknya Lebih dekat Dan ternyata Saya sering-sering Mendengar Dari Bapak saya Kisah Bapak saya Ketika Mondok di Salaman Megelang Makanya saya tadi bilang juduh Bapak saya ketika Mau pulang Sohan mau pulang Itu Mesti dititipin Sesuatu Ya entah Contoh baku Juga tuh Pelinteng Pelinteng Salah satunya itu Dan hasil bumi Ketika panen Panen apalah Dititipan ke bapak saya Bapak saya santri di sana Nanti Nanti disuruh diberikan Jadi Bapak saya nanti pulang Disuruh mampir ke temen-temennya Ke temen-temen Mondok Mbah Ibn Hacar ini Mondoknya itu pas di Mbah Dalher Watu Congolnya itu Mbah Dalher Gunung Pring Salah satunya Ini suruh mampir ke Mbah Ibn Hacar Salah satunya disini Itu bapak dulu Bapak saya dulu Ketika Masin yangantri Itu sering kesini Sering sohan kesini Sering bertemu Mbah Ibn Hacar Sering disini Jadi Mbah Ibn Hacar Mbah Ibn Hacar Mbah Ibn Hacar Terus Mbah Ibn Hacar Terus Mbah Ibn Hacar itu dulu sama-sama mondok pas itu loh namanya judulnya juga ketahunya akhir-akhir ini takutnya sudah akhir-akhir ini kok ternyata namanya judulnya seperti itu jadi bertemu diimbahyai darah gunung penyewa Tocok ya seperti itu judul ini sangat luar biasa dapat dikatakan jodoh seperti tadi yaitu jodoh di segi nasab keilmuan ya sanan-sanan karena sanan penting itu yang penting bagi kita selamat menikmati suara